selamat menikmati menginformasikan terkait tentang kehutanan pertanian perkebunan wisata terutama wisata alam Sukarobot yaitu merupakan pelatihan bagi putra putri sahabat kebun berkah semua yang memiliki usia antara usia paut sampai dengan usia sekolah menengah umum dimana anak-anak sahabat kebun berkah putra putri sahabat kebun berkah bisa berlatih untuk belajar atau untuk berlatih robotik membuat robot coding atau programming animasi dan juga bisa belajar untuk membuat web design silakan apabila sahabat kebun berkah ingin mendaftarkan putra putrinya ke Sukarobot Academy bisa mengkontak nomor admin yang insya Allah akan tertera di bawah deskripsi video ini dan juga channel jenis diondo kebun berkah menginformasikan kegiatan dan produk-produk para petani terutama petani-petani yang sudah bergabung di kebun berkah hadapun kebun berkah sendiri merupakan suatu wadah informal yang terdiri dari beberapa penyuluh baik penyuluh kehutanan maupun penyuluh pertanian baik yang ASN ataupun yang non-ASN ya ada penyuluh swadaya kehutanan masyarakat ya PKSN ada juga penyuluh-penyuluh pertanian ya yang bukan merupakan ASN ada juga petani-petani ya yang bergabung di kebun berkah baik petani yang bergabung atau terkumpul di dalam kelompok tani ataupun yang masih individu-individu ada juga komunitas-komunitas sahabat kebun berkah ada juga peneliti ya yang Alhamdulillah telah bergabung di kebun berkah dan Alhamdulillah sahabat-sahabat kebun berkah semakin hari juga semakin banyak dan mudah-mudahan sahabat kebun berkah masih terus berkenan untuk meramekan channel june di ono kebun berkah dengan cara subscribe komen like tonton dan share ke sahabat-sahabat yang lain sehingga channel june di june kebun berkah semakin dikenal semakin diketahui oleh masyarakat dan harapannya apabila diketahui atau dikenal oleh masyarakat maka program-program yang datang dari pemerintah terutama di kehutanan maupun pertanian bisa diketahui oleh masyarakat dan bisa tepat sasaran dan harapan lain juga dengan dikenalkannya channel june di ono kebun berkah ke masyarakat maka produk-produk dari para petani kebun berkah bisa diketahui dan syukur-syukur sahabat kebun berkah berkenan untuk membelinya sehingga bisa meningkatkan pendapatan para petani kebun berkah dan jangan lupa juga bisa memperkenalkan suka robot sebagai lembaga pelatihan kepada putra putri sahabat kebun berkah terkait tentang robotik animasi programming ataupun coding dan bagaimana membuat web design baik sahabat kebun berkah juga bisa join atau berkabung dengan channel june di ono kebun berkah dengan hanya membayar 29.900 rupiah per bulannya sahabat kebun berkah bisa mendapatkan informasi lebih cepat dibanding dengan sahabat-sahabat yang lain yang tidak berlangganan dan bisa melakukan direct informasi kepada yang berlangganan baik sahabat kebun berkah yang berbahagia dimanapun sahabat kebun berkah berada kali ini kami akan mengetengahkan suatu buah yang unik dan langka masih di dalam jenis durian yang merupakan durian langka dan unik sahabat kebun berkah dan saya berterima kasih kepada sahabat kebun berkah yang di Kalimantan Tengah Bapak Dr. Joni yang merupakan staff pengajar SMP dan SMU Muhammadiyah Sampit yang telah berkenan mengirimkan video terkait dengan durian kura-kura ini dan beliau mengizinkan untuk saya upload di channel Juni Diono kebun berkah untuk mempermudah sahabat kebun berkah mengetahui durian kura-kura itu seperti apa maka beliau mengirimkan video terkait dengan durian kura-kura dan berkenan atau mengizinkan video tersebut kami upload terima kasih Bapak Dr. Joni baik sahabat kebun berkah yang berbahagia terkait dengan durian kura-kura ini ada beberapa literasi yang menulis terkait dengan durian kura-kura yang pertama terkait dengan taksonominya ya klasifikasi ilmiahnya kami dapat dari situs www.nwikipedia.org dengan judul Durio Testudinarius ya ini adalah Wikipedia dalam bahasa Inggris ya di dalam situs ini diterangkan bahwa durian kura-kura memiliki taksonomi yang dimulai dari kingdom atau kerajaannya adalah pelantai Ordonya adalah Malphales familinya adalah Malphaceae genusnya adalah durio dan spesiesnya adalah durio Testudinarius ya durio Testudinarius inilah nama latin dari durian kura-kura dan durian Testudinarius atau durian kura-kura ini tumbuh di hutan hujan dataran rendah termasuk di dalamnya hutan lembah dan perbukitan hingga ketinggian 600 meter di atas permukaan laut dan biasanya merupakan pohon tumbuhan bawah sahabat kebun berkah ciri khasnya adalah kembang kol atau bunga dan buah yang bertumpu pada batang pohon ya jadi buahnya mau tumbuhannya berada di pangkal pohon inilah durian kura-kura ada situs lagi atau literasi lagi yang berasal dari situs www.trupus.id dengan judul durian kura-kura berbuah di batang dalam situs ini diceritakan bahwa buah durian kura-kura berada di pangkal batang yang merupakan ciri khas durian kura-kura letaknya dari permukaan tanah berjarak kurang lebih 15-30 cm tangkai buah sepanjang 10-15 cm tak membuatnya tergantung di batang serasah didaunan yang menggunduk di sekeliling pohon menopang buahnya tadi kita sudah mengetahui bahwa durian kura-kura adalah memiliki nama ilmiah yaitu diotestudinarius atau testudinarium sahabat gabur bekas karena buahnya di pangkal batang atau bahkan di atas tanah ya membuat satwa mudah meraih dan memangsa atau memakan buah tersebut dan itulah durian ini mendapat julukan durian kura-kura karena bisa dicapai oleh seekor kura-kura ya A.J.G.H. Kostermans seorang botanis herbarium bogor yang setengah abad yang silam menyebutkan bahwa durian testudinarium atau testudinarius merupakan durian kura-kura atau durian kura-kura yaitu di dalam tulisannya yang terkenal dengan judul The Genus of Durio Kostermans mencatat bahwa durio testudinarium atau testudinarius sebagai salah satu spesies durian yang buahnya dapat dikonsumsi ya sahabat kebun berkat ternyata durian kura-kura ini bisa dimakan oleh sahabat kebun berkat semua daging buah berwarna kuning dengan kulit buah hijau dan berubah kekurinan saat matang namun wadah waktu trubus menemuinya ini dagingnya berwarna putih itu karena variasi yang lazim terdapat dalam sebuah spesies menurut Konstermans durian kura-kura sempat dilaporkan sebagai durian durio sibetinus karena bentuk dan warna bunga mirip yakini berwarna putih dan berdasarkan dokter M. Reza Tirta Pinata seorang ahli durian dari Bogor durio testudinarius atau durio testudinarium atau durio testudinarum yang berbuah di panggal batang berpotensi sebagai pohon eksostis yang spektakuler berbuah dengan berbuah di cabang dan di batang sekaligus caranya testudinarum atau testudinarius dipakai sebagai batang bawah ternyata bisa nih untuk diokulasi lalu disambung dengan durian biasa sebagai batang atas durian kura-kura tergolong durian yang langka di hutan sahabat kebun berkah inilah keinginan kebun berkah ada sahabat kebun berkah yang bisa mengokulasi terkait dengan durian kura-kura durian kura-kura dijadikan batang bawahnya sahabat kebun berkah dan durian lainnya dijadikan batang atas nanti bisa buahnya dari bawah dan dari atas luar biasa baik sahabat kebun berkah yang berbahagia dalam situs www.yearofthedurian.com dengan judul duriotestudinarum bahwa dari luar buah duriotestudinarum tampak seperti versi kecilnya dari durian yang umum seperti yang kita buddhidayakan atau biasa kita sebut sebagai duriotestudinarum kita 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 coba bayangkan sahabat kebun berkah dalam 280 atau 100 durian berkumpul seperti balon di sekitar pangkal pohon inilah yang membedakan dengan durian yang lain ketika sudah matang durian ini akan jatuh tanpa dibuka ke lantai hutan dan inilah yang tadi yang menyebabkan durian kura-kura ini bisa dimakan oleh berbagai satwa ya maka disebut dengan istilah kura-kura karena kura-kura pun bisa menggapainya atau memakannya ya sahabat kebun berkah yang berbahagia duriotestudinarum atau duriotestudinarum testudinarius tumbuh di seluruh hutan Kalimantan walaupun sekarang sangat sulit dijumpai ya sahabat kebun berkah dan tanaman ini sayangnya tidak pernah dibudidayakan ya meskipun di beberapa daerah yang menyimpannya di dalam belakang rumah ya sahabat kebun berkah yang berbaiknya untuk itu berharap sih bisa dibudidayakan ya sehingga tidak hilang tinggal sejarah saja ya ada pun nama-nama lokal dari durian kura-kura ini adalah seperti disebut durian kakura atau durian lujian beramatai ini orang Sarawak yang mengatakannya ya ataupun lujian beramatai ini dari dayak terutama dayak sungai segaliwood sahabat kebun berkah yang berbahagia terkait dengan durian tes ini durian kura-kura ini ya berdasarkan dari sebuah situs dari www.ilovemorneo.my bahwa rasa dari durian ini adalah rasanya manis ya sahabat kebun berkah rasanya manis menurut situs ini dan rasanya manis serta lebih pekat dibanding dengan durian varian lain ya ternyata luar biasa ini sahabat kebun berkah ternyata manis ya rasanya ya sahabat kebun berkah yang berbahagia untuk durian prestu dinarum durio testu dinarum mudah-mudahan bisa dapat dibudidayakan sahabat kebun berkah karena ini memang seperti durian biasa pada umumnya dan sudah langka ya sudah sangat susah dijumpai walaupun di dalam literatur-literatur ini biasa tumbuh di pulau borneo atau pulau kalimantan ya malaysia maupun indonesia tetapi kenyataannya durian ini termasuk yang sangat susah ditemui walaupun di pulau asalnya ya dan mudah-mudahan bisa dibudidayakan dan hal yang menantang adalah bahwa durian ini seandainya bisa diokulasi ya dan mudah-mudahan bisa dengan durian yang sebagai batang atas atau antres diambil dari durian lain mungkin dari durian musangking ada durian montong ada durian sifajar ada durian musangking ada bentara dan sebagainya dijadikan batang atas dan durio testu dinarum atau durian kura-kura ini dijadikan batang bawahnya ini menjadi luar biasa kalau jadi sahabat kebun berkah bisa berbuah di atas dan bisa berbuah dari bawah luar biasa silahkan mencoba ya sahabat kebun berkah untuk mengokulasi durian ini dan terima kasih sahabat kebun berkah yang berbaik ya yang menjadi sahabat kebun berkah luar biasa terima kasih ya dan kami mohon sahabat kebun berkah berkenan untuk subscribe dan share terkait channel ini terima kasih dan terus semangat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa subscribe dan share oke selamat menikmati